Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Miminia yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini Ibu Indri yang akan menemui Ibu Esti untuk membahas soal foto-foto Novia saat berlibur di Bali Dimana setelah Ibu Indri mendengar semua cerita dari Hakim yang dimana Hakim telah menyebut jika Novia pun sudah lama berselingkuh dengan Jepri Dan Ibu Indri pun curiga karena Jepri lah yang sudah mencarikan dokter untuk Ibu Esti di saat Ibu Esti kecelakaan ya guys Dan kali ini Ibu Indri akan menemui Ibu Esti untuk mencari kebenerannya Tapi di sisi lain Pak Widjaya justru yang tidak suka dengan tuduhan Hakim terhadap Novia Pak Widjaya menganggap jika Hakim sudah memfitnah Novia ya guys Karena Hakim tidak mempunyai bukti jika Novia mempunyai hubungan dengan Jepri Dan sepertinya setelah Ibu Indri bertemu dengan Ibu Esti dan menceritakan semua yang dikatakan oleh Hakim Pastinya Ibu Esti tidak akan pernah terima jika Novia sudah disamakan dengan Hakim ya guys Ibu Esti tidak terima jika Hakim menuduh Novia sudah berselingkuh dengan Jepri Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode sebelumnya Jepri yang kali ini akan menemui Novia dimana Jepri yang sebenarnya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Novia ya guys Dimana kali ini Jepri mempunyai alasan jika dirinya ingin memberikan harmonika Novia yang tertinggal pada saat di Bali Bahkan setelah tahu jika harmonika Novia tertinggal Jepri meminta pihak hotel untuk segera mengirimkan harmonika tersebut secepatnya Agar besok Jepri bisa segera memberikan harmonika tersebut kepada Novia ya guys Tapi di sisi lain dimana saat ini Novia yang diberikan kejutan oleh ibu Esti dan juga Pak Asrab Mereka merayakan hari ulang tahun Novia meskipun dengan sangat sederhana ya guys Novia sangat bahagia karena dirinya beruntung sudah mempunyai orang tua yang sangat menyayanginya ya Tapi di saat Novia sedang merayakan ulang tahunnya tiba-tiba saja Tami datang disitu Novia sempat terkejut ya guys Apalagi ibu Esti dan juga Pak Asrab mereka pun memperhatikan Tami dan juga Novia dari dalam rumah ya guys Disitu Tami yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Novia dan memberikan kado serta kue ulang tahun Novia yang tidak tega Novia pun menerima pemberian dari Tami tersebut ya guys Tapi setelah Novia menerima kue dari Tami dan meniup lilinya Novia pun meminta ibu Esti dan Pak Asrab untuk menikmati kue tersebut Karena Novia tidak mau ya guys Namun Pak Asrab dan ibu Esti pun tidak mau Lalu Pak Asrab menghubungi Satpam dan memberikan kue dari Tami tersebut kepada Satpam disana ya Dan pada saat Pak Asrab memberikan kue tersebut Tami melihatnya ya guys Disitu Tami merasa sangat sedih jika ternyata selama ini Novia belum bisa memaafkannya Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!